Intro Terima kasih anda masih bersama kami di berita dan bincang terkini pagi Lagi nih pemirsa yaitu tentang penemuan artefak kuno di Palembang Kalau sebelumnya tim peneliti arkeologi sempat terhenti Sekarang ini mereka memulai penelitiannya kembali Dan kali ini ada beberapa benda kuno yang mereka temukan Selama satu tahun terakhir tim penelitian badan arkeologi kota Palembang Melakukan penelitian di situs bukit Siguntang, Palembang Dari penindak lanjutan hasil penemuan sejumlah struktur bata milik peninggalan kerajaan Sriwijaya Berdasarkan hasil peneliti kali ini Tim penelitian menemukan sejumlah artefak Seperti mangkok Cina, pecahan tembikar, dan manik-manik serta kaca Berdasarkan motif dan bahan diduga sejumlah artefak tersebut Peninggalan dari dinasti Sung pada abad ke-10 hingga 12 Masehi Diperkirakan peninggalan kerajaan Sriwijaya dari sejumlah dinasti Baik berupa candi maupun artefak Masih banyak tersebar di provinsi Sumatera Selatan hingga provinsi Jambi Dari Palembang kita beralih ke Gorontalo Wabah flu burung di Gorontalo masih meluas hingga ke beberapa kabupaten Aduh ternyata masih ada ya wabah flu burung seperti ini Nah anda yang ada di rumah harus juga berhati-hati Jika memiliki hewan ternak seperti unggas Kalau anda menemukan hewan ternak mati mendadak Harus segera melapor ke dinas terkait Agar bisa langsung ditangani Setelah menyerang ribuan ayam yang ada di kota Gorontalo Kini wabah flu burung terus meluas Dan semakin mengkhawatirkan Selain di kota Gorontalo Kini virus tersebut juga telah ditemukan di kabupaten Bonebulango Dan kabupaten Gorontalo Beberapa hari yang lalu Virus mematikan ini ditemukan menyerang ribuan ayam Di tiga kelurahan Masing-masing kelurahan Hunggalua Kelurahan Pilohangayanga Dan kelurahan Hepuhulawa Di kabupaten Gorontalo Dengan total 1.700 ekor ayam Yang positif terjangkit flu burung Kepala bidang kesehatan hewan dinas kelautan Perikanan dan peternakan kabupaten Gorontalo Vivi Tayep mengatakan Sejak awal Oktober pihaknya sudah menerima laporan Terkait banyaknya ayam yang mati mendadak Untuk mencegah penularan Pihaknya langsung mengumpulkan ratusan ekor ayam Yang positif terjangkit untuk dimusnahkan Kita sudah memusnahkan ada kurang lebih Tiga titik Dan jumlah sebelumnya 300 ekor Dan sekarang 1.700 ekor Tiga titik itu di Di desa Hunggalua Kecamatan Limboto Kemudian desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Biru Dan Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Komensasinya berupa apa? Uang berapa? Uang kalau dewasa Kita hitung biasanya 35 ribu Yang anak kita hitung 20 ribu per ekor Sementara salah satu peternak yang ayamnya dimusnahkan Berharap pemerintah memberikan kompensasi Atas pemusnahan ayam yang terjangkit virus flu burung ini Apa? Ini akibat dari ini Pak Bapak merugia atau tidak Pak? Ya jelasnya merugia Itu bagaimana? Apa namanya selanjutnya? Apakah masih akan Ya tergantung dari kompensasi yang akan diberikan Kalau memang itu masih bisa saya gunakan Untuk saya olah kembali Ya saya akan melakukan kembali pemeliharaan Itu ayamnya umur berapa Pak? Dua bulan Dua bulan Pak? Iya Siapas mau panen Dari Guruntalo, Irwanto Ahmad melaporkan Kementerian kelautan dan perikanan yang sebelumnya sepi Kini menjadi ramai sejak adanya sosok seorang Susi Puji Astuti Susi Puji Astuti dipercaya oleh Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Dalam kabinet kerja Nah sosok seorang Susi ini ramai diberitakan di beberapa media nih pemirsa Sementara terkait program kerjanya Susi mengatakan akan membenahi 70% wilayah laut Ditemui usai pelantikan Ketua BPK selasa pagi Di gedung Sekretariat Mahkamah Agung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti Menjelaskan program unggulan Kementerian Perikanan dan Kelautan Yang akan dijalankan 5 tahun ke depan CEO Susi Air ini menjelaskan Banyak pekerjaan rumah yang masuk ke dalam program kementeriannya Saat ini Susi mengaku Baru menginventarisir persoalan-persoalan yang belum diselesaikan kabinet sebelumnya Ada pun prioritas utamanya dalam kabinet kerja adalah membenahi 70% wilayah laut Yang dapat menjadi andalan Indonesia ke depan Kita mulai memilang mungkin ada beberapa yang kita bisa selesaikan cepat Tapi intinya kita mau perbaiki bahwa 70% dari wilayah laut kita ini seharusnya menjadi andalan yang luar biasa Jadi banyak kerja di depan Berita mancanegara akan hadir sesaat lagi tetap di berita dan bincang terkini pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!